Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Fana Nyevin nah pada kesempatan ini saya sekarang berada di Rodaling Depok sesuai dengan request kalian saya akan menghadirkan salah satu sepeda yang kalian minta ini dia poligon syncline C3 teman-teman Oke sebelum melanjutkan video ini teman-teman bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian follow Instagram saya Ayo kita cek bareng-bareng poligon syncline C3 di depan kita teman-teman nah ini salah satu lini produk dari poligon hardtail karbon dan harganya juga menarik ini bersaing banget dengan tetangga sebelah nah ini kalau secara official harganya ini jauh lebih murah tapi dari harga murah lebih murah ini kira-kira apa aja isiannya Hai pasti bakalan menarik Oke ayo kita cek bareng-bareng yang pertama untuk bagian handgrip menggunakan handgrip dari NTT ini lockring single lockring ya bagian samping bagian shifternya ini menggunakan diure teman-teman berapa speed 12 speed Wow luar biasa timano BL MT201 sorry kita fokuskan dulu ini ini mirip-mirip dengan MT200 teman-teman sudah sangat cukup untuk main di jalanan makadam atau gravel gravel atau ngaprak di hutan sudah sangat cukup sih ini ini kalau saya sih bakalan saya upgrade kalau ada duit handgrip bagian sebelah menggunakan NTT juga single lockring brake set menggunakan simano BL MT201 hidrolik tentunya ini masih menggunakan dua kayak gini dia kalau pengereman nah oke cuman ada tiga kabel berarti enggak ada FD dan enggak ada dropper seat pos tenang Mas kita lihat kira-kira ada apa aja yang menarik Wow koreknya sudah menggunakan korek dari Rockshock Recon ini travelnya 100 kemudian bus ini TA tentunya untuk ban dari WTB terakhir bos ukurannya 27,5 x 225 ini tipe yang sama digunakan di Sincline C5 teman-teman well setnya combine antara Shimano dengan entity entity nya tipenya itu XL2 yang dipakai alloy double wall dan ukuran dan lebarnya 3 cm rotor yang digunakan dari Shimano RT10 ini serinya teman-teman RT10 Hai model yang dipakai center lock jadi kalau mau upgrade XT atau apa cari yang center lock teman-teman ya ukurannya lumayan gede juga menggunakan ukuran 180 mm sedangkan untuk kalipernya menggunakan BLMT-201 stem yang dipakai dari entity terus ke handlebar dari entity alloy juga ini sama-sama entity ini model-model dibawah pelang kokoh ganteng aduh spacer yang dikasih ada berapa kira-kira spacer 123 cm kelebihan 3 cm di sini jadi teman-teman bisa adjust posisi ridingnya seperti apa kalau mau lebih agresif ya bisa diturunkan ditaruh di posisi paling bawah stemnya atau terserah teman-teman mau di posisi yang mana sesuai kalau mau santai ya seperti ini enggak terlalu agresif basic framenya ini sama seperti Hai eh singkleng C5 ada empat lubang 12 dan sampingnya 12 juga untuk masuknya kabel karena full internal kabel ada logo poligon di depan warna merah Hai untuk bagian frame ini karbon tentunya ya pasti karbon nih warnanya apa ya merah-merah magenta kayak gitu Hai ada lo tulisan poligon kecil simple di sini kalau dilihat dari samping itu hanya misalkan ini jelas hanya ada tulisan poligon dengan di atas Hai ada detail singkleng C3 c3 Hai ada detail lagi di bagian bawah tulisan poligon gede banget ini poligon kalau dari depan pasti kelihatan ya jadi kalau di foto dari depan pasti misalkan dari sini di foto gitu Wah jelas banget tulisan poligonnya temen-temen sedul yang dipakai entity void Hai terus bagian sitpostnya ini dari entity juga kemudian untuk bagian sitklem dari poligon keterangannya ini poligon ini aloi Hai apakah bisa dipasang sitpost dropper seperti yang disinkleng 5 kita lihat filmnya ada lubang gak disini temen-temen disini enggak ada lubang belum ada lubang berarti bisa pakai mungkin kalau temen-temen menggunakan yang manual atau yang model kabel eksternal atau bisa juga yang elektrik kayak Rockshock itu kan ada yang elektrik itu sih kalau pakai internal kabel sih misalkan sitpost droppernya Hai taruh mana ya Nah bisa temen-temen ada yang ada yang punya ide karena disini enggak ada lubang lagi untuk masuknya sitpost dropper tapi kita disediakan Hai lubang disini temen-temen ini keluarnya di mana ya Nah luar biasa sih Hai bagian bidon atau tempat bottle cage disediakan satu yang ada di depan kita ini ukuran S seperti biasa SNI distributor dari PT Insera Sena saat pembelian teman-teman sudah mendapatkan pedal ini belum bearing Hai Aloy terus untuk bagian crank dari Shimano non-series ukurannya 32t ya ini ada tempat Hai ini bisa bisa saja teman-teman pasang FD atau chain guide agak eh untuk mencegah rantai ini tidak terlepas dari chainring rantai dari KMC 12-speed di chainstay nya sudah ada protektor ini karet Hai dari sini sampai sini nah ini keluar kabel untuk shifter atau RD kalau dilihat dari belakang seperti ini Hai nah oke rotor belakang ukuran 160 mm kemudian untuk bagian kaliper dari Shimano MT BL201 Hai ban belakang dari WTB trail boss ukuran 27 kali 225 terus untuk bagian freehubnya atau welsetnya ini ini dari simano non-series micro spline dan sudah bearing nah kalau sudah micro spline tentunya ini 10t Oke kita cek aja Oh ya untuk bagian rim dari entity tipe XL2 Aloy lebarnya itu 3 cm double wall sprocketnya sprocketnya ini sprocketnya diure 10 kali 51t Hai luar biasa gedenya kayak gini teman-teman Hai gedenya dari diure 12-speed Hai log sistem lognya Oke nah oke nah gimana menurut teman-teman keren nggak Nah dari spek yang telah saya sebutkan tadi kira-kira sepeda ini dilepas di harga berapa sepeda ini teman-teman sinkline C3 oleh poligon atau Rodaling sepeda ini dilepas di harga 16 juta 500 Hai ini jauh lebih murah daripada pesaingnya atau tetangganya kemudian saya kembalikan lagi gimana menurut teman-teman ini sesuai request kalian kita tampilkan untuk poligon sinkline C3 untuk roda ini 27 kalau teman-teman mau misalkan pengen roda yang 29 kalian Hai kalian harus pilih yang ukuran M Hai at ML XL itu tersedia untuk roda 29 inch nah yang di depan kita ini ukuran S roda 27,5 Hai untuk forknya kira-kira bisa upgrade nggak forknya mentok 27,5 jadi nggak bisa kalau teman-teman mau upgrade ke 29 Hai begitu juga bagian frame tapi ini sih cukup lah terlaku sih cukup 27,5 ganteng sih ya wes gitu aja cukup sekian untuk poligon sinkline C3 ini mungkin ada yang sudah punya poligon sinkline Hai C3 bisa komen-komen menariknya seperti apa plus minusnya seperti apa ingat ini bukan review ya tapi lebih ke first impression kalau menurut saya sih ini Hai ya bagus Hai ini kalau disuruh milih saya akan tetap pilih yang C5 karena apa sudah pakai Fox selisih harga 21 sama 16,5 kira-kira seperti itu karena yang C5 itu speknya udah lumayan udah gokil lah kayak gitu kita nggak perlu upgrade lagi Hai terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terus follow Instagram saya fanline.evin bantu di-share ya teman-teman Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh